Saudara kita awali berita pertama, menjelang peringatan hari jadi kota Merauke ke-117, Pemda Kabupaten Merauke menggelar kegiatan lomba panahan yang diikuti dari berbagai usia dan kalangan. Peringati hari jadi kota Merauke yang jatuh pada tanggal 12 Februari mendatang, pemerintah daerah menggelar beberapa perlombaan yang melibatkan seluruh masyarakat. Salah satu jenis perlombaan yang sedang berlangsung yakni pertandingan memanah. Lomba panahan ini uniknya menggunakan peralatan tradisional, di mana para peserta kebanyakan adalah masyarakat asli Papua. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, di mana pada bila busur terbuat dari bambu atau batang nibung, sementara tali yang digunakan berbahan dasar bambu rotan atau masyarakat setempat menyebutnya tak. Kita tidak semata-mata untuk mencari juara, tetapi yang terlebih adalah kebersamaan kita untuk mengikuti lomba ini dalam rangka menyongsong atau menyambut hari ulangan tahun ke-117 Merauke. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ranipu sebagai peserta dan juga kepada Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Harapan kita semua bahwa lomba ini salah satu upaya untuk mempererat persaudaraan kita di Kabupaten Merauke. Peserta lomba melibatkan masyarakat dari beberapa kampung yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Seorang peserta lomba, Nodifikus Kaize, menuturkan panahan nasional ini memberikan dampak positif, terlebih untuk generasi muda, agar tidak lupa bagaimana memudahkan peralatan atau senjata untuk berburu. Peserta lomba, Nodifikus Kaize, menuturkan panahan nasional ini memberikan dampak positif, sekarang dari kami, Bapak-Bapak, sekarang mungkin anak-anak kita itu bisa ditularkan ya? Iya. Lomba panahan tradisional memang beberapa kali telah diperlombakan pada perayaan Harija di Kabupaten. Namun diharapkan ke depannya bisa terus dilaksanakan, tidak hanya pada event-event seperti ini. Ramp serta, tidak akan menjadi dapur peserta. Sampai dapat mencari lomba, Phan, 미a, dan Di Radio Tengah. time chega beberapa kali terlomba dan diberi tenaga laptop yang tersebut.